Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa kafah Wassalatu wassalamu ala nabi yil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Rabbi israhli sadri Wayasirli amri Wahlul unqadatan min lisani Yafqahu qawli amma baadu Alhamdulillah Pada malam hari ini Saya Taufiq Rahman merasa sangat senang Bisa kembali menyapa pemirsa Setia Jek TV Dimanapun kalian berada Para tuan-tuan guru Para alim Para ulama Cerdik pandai Tua-tua tengganai Yang besar tak saya himbau gelarnya Dan yang kecil tak saya sebutkan namanya Alhamdulillah Kita kembali bertemu pada malam hari ini Dalam program lensa kolbu Baiklah Alhamdulillah Pada malam hari ini Kita sudah ditemani Dengan teman-teman dari SMK Yang ada di provinsi Jambi Nah siapa dulu penonton Yang ada di rumah Pada malam hari ini Kita akan membahas Tentang dakwah di media sosial Di era digital Nah dakwah itu kan mengajak Nah mengajak seseorang Untuk kejalanan yang baik Nah itu dakwah Dakwah di era digital Atau di media sosial Nah Ada pun nanti Teman-teman Yang ingin bertanya Terkait dengan tema kita Pada malam hari ini Silahkan bertanya Insya Allah Akan Bang Ustadz jawab Jikalau nanti Pertanyaan dari teman-teman Yang belum bisa Bang Ustadz jawab Maka kita akan menjadikan PR Untuk pertemuan selanjutnya Nah terkait dengan tema kita Yaitu dakwah di media sosial Nah silahkan kepada teman-teman Yang ingin bertanya Saya Bang Ustadz Dakwah di sosial media itu Gimana ya Bang Ustadz Dakwah di media sosial itu Bagaimana ya Bang Ustadz Nah sebelum kita Mengetahui dakwah Di media sosial Kita harus mengetahui Apa itu dakwah Dawah Apa itu dakwah Telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 125 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ud'u'ilasabili Rabbika Bilhikmati walmau'izatil hasanah Walmau'izatil hasanati Wajadil humbillati Ya Ahsan Inna Rabbaka Wahu'wa'a'lamu biman Dalla'an Sabilih Wahu'a'lamu bilmuhtadin Yang artinya Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah dan pengajaran yang baik Kemudian berdebatlah dengan mereka Dengan cara yang baik Sesungguhnya Tuhanmulah Yang maha mengetahui Siapa yang tersesat dari jalannya Dan Tuhanmulah yang mengetahui Siapa yang mendapat petunjuk Nah Di dalam ayat tersebut dikatakan Ud'u'ilasabili Rabbika Serulah manusia Kepada jalan Tuhanmu Yaitu Jalan Tuhanmu itu apa? Yaitu agama Agama Islam Nah Ada tiga metode dakwah Dikatakan dalam ayat tersebut Yang pertama Dengan cara Bilhikmah Yakni dengan hikmah Nah Dalam perspektif ilmu balagwah Ayat ini menggunakan Gaya bahasa Kalam insya'atolabi Dalam bentuk amar Yakni sebuah tuntutan Dari objek yang di atas Kepada objek yang di bawahnya Maka dapat kita simpulkan Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut kita semua Umat Islam Untuk melakukan sebuah gerakan dakwah Dengan cara Bilhikmati walmaw'idzatilhasana Dengan tiga cara Nah Yang pertama tadi Bilhikmati walmaw'idzat Bilhikmah Dengan hikmah Imam As-Sa'di Di dalam kitabnya Tayisirul Kalimur Rahman Fi tafsiri kalamil mannan Juz 15 Halaman 100 Halaman 252 Menjelaskan Bahwasanya Yang dimaksud al-hikmah Adalah Kullu adin ala hasbihalihi Wa fahmihi Wa qawlihi Wa nuqiyadih Setiap orang itu Harus didakwahi Sesuai dengan keadaannya Pemahamannya Tutur katanya Serta kedudukannya Maka pandang ini Menjadikan bahwasanya Dakwah itu Bersifat dinamis Menyesuaikan Dari objek dakwahnya Maka kita ibaratkan Seperti seorang dokter Nah Seperti seorang dokter Seorang da'i itu Juga harus memahami Kondisi pasiennya Sehingga dengan tepat Memberikan jenis obat Dan dosisnya Nah Itu Harus menyesuaikan Pasiennya Sehingga dengan tepat Memberikan jenis obat Dan dosisnya Itu Menurut penjelasan Ilustrasi dakwah Menurut Imam Al-Qahtani Di dalam kitabnya Al-Hikmatu Fi dakwati Ilallahi ta'ala Nah Itulah Yang pertama tadi Yaitu dengan cara Bil-Hikmah Dengan Hikmah Kemudian yang kedua Wal-Maw'izzatil Hassanah Wal-Maw'izzatil Hassanah Wal-Maw'izzatil Hassanah itu Adalah nasihat Hassanah itu Yang baik Berarti Nasihat yang baik Contohnya Seperti teman-teman Yang mempunyai Adik-adik di rumahnya Mungkin kan Ada adik-adik Ada adik-adik Ada Punya adik-adik kan Mempunyai adik-adik di rumahnya Nasihatnya Adik-adiknya Misalnya adiknya malas Malas belajar Malas ngaji Malas sholat Nasihatnya adik-adiknya Dengan Wal-Maw'izzatil Hassanah Dengan cara Dengan nasihat yang baik Dengan nasihat yang baik Itu seperti apa Bang Ustadz Nah Dengan nasihat yang baik Contoh Misalnya Jangan dimarai Adik-adiknya Adik-adiknya malas Main happy Gawainya kan Nge-game Jangan dimarai Kau ini malas nyan Nge-game BGW Tak ada gawain lain Ngaji tak mau Salat tak mau Besarnya Nak jadi apa Nah kan gitu Jangan dimarai seperti itu Kalau dimarai seperti itu Maku bukannya berubah Tapi malah Menjadi-jadi Malah degil Malah malas Nah Terus bagaimana caranya Bang Ustadz Itu tadi Seperti kita mengajak Dengan nasihat Malas belajar Maka kita ajarkan Kita ajak belajar Sama-sama Nah disitu Terus Malas ngaji Maka kita ajak ngaji Ngaji bareng Kalau ngaji bareng Pasti mau Tapi kalau cuman disuruh Ngaji Pasti tidak mau Contoh lah Kalian Misalnya disuruh baik Tapi tidak Tapi tidak ditukaran Pasti tidak mau Nah Jadi Kita memperintahkan Terus kita mengajarkan Terus mengajak sholat Maka kita ajak sholat Kita ajak adik Kita sholat Sama-sama Pasti mau Kita ajari sholat Nah seperti itu Dengan yang Kemudian yang ketiga Dengan cara Dengan cara Berdebat Nah cara yang ketiga ini Biasanya Untuk Da'wah Dengan orang Yang berbeda agama Da'wah untuk Orang non muslim Contohnya Seperti Sosok Syekh Ahmad Didat Dan Dr. Zakir Naik Nah menjadi inspirasi Bagi kita semua Bahwasannya Diskusi antar agama Mampu menaklukkan Pasang mata di dunia Untuk melihat keindahan Dan kebenaran Islam Sebagai sebuah agama Nah Itulah tiga metode tadi Yang pertama Yaitu Bil hikmah Dengan hikmah Yang kedua tadi Yaitu Wal ma'u'izzatil hasanah Dengan nasihat yang baik Dan yang ketiga Wajadilhum bil latihia asan Dan dengan cara Berdebat Berdebat dengan cara Yang baik Nah kenapa Semuanya itu dilakukan Karena Allah itu tahu loh Siapa yang tersesat Dari jalannya Dan Allah itu tahu Siapa-siapa Yang mendapat petunjuk Nah itulah Da'wah Penjelasan da'wah Itu mengajak Kepada yang baik-baik Mungkin itulah Pemirsa Penjelasan Tentang apa sih Itu da'wah Nah Nah mungkin itulah tadi Terkait dengan Apa itu da'wah Nah maka kita lanjutkan Jika teman-teman Yang masih kebingungan Tentang tema kita Pada malam hari ini Disilahkan untuk bertanya Saya mau bertanya nih Bang Ustad Ada dampak negatif Dari da'wah media sosial itu Dampak negatif Dari da'wah Di media sosial Jikalau kita berbicara Dampak negatif Itu kan negatif Itu dampak buruk Tentunya Pasti banyak Dampak buruk Di media sosial Apalagi kan Media sosial itu Bisa dilihat Dengan banyak orang Bisa dipantau Dengan banyak orang Banyak dampak-dampak Yang negatif Contoh Misal kita melakukan Da'wah di media sosial Kita bikin Konten da'wah Pasti ada aja Orang yang tidak suka Eh so-soan bikin Konten da'wah Gitu kan Nah terus Eh so-soan cerama Gitu kan Tentu ada orang-orang yang itu Nah itu Jangan kita hiraukan Ingat tujuan kita Yaitu Mengajak untuk Berbuat kebaikan Dan mencegah kemungkaran Untuk mengajak yang berbuat baik Dan mencegah yang mungkar Nah mungkin seperti itu Untuk itu Pemirsa Akan banyak Masih pertanyaan Pertanyaan dari teman-teman Maka akan kita lanjutkan Setelah yang berikut ini Tetap di Lensa Kolbu Sampai jumpa di video selanjutnya Baiklah pemirsa Terima kasih Masih bersama kami Di program Lensa Kolbu Nah kepada teman-teman Yang masih kebingungan Terkait dengan tema kita Pada malam hari ini Yaitu Da'wah di media sosial Silahkan kepada teman-teman Yang ingin bertanya Nah ini Bang Ustaz Itu kan untuk Cara berda'wah di media sosial Itu gimana ya Bang Cara berda'wah di media sosial Cara berda'wah di media sosial Itu kita bisa lakukan Dengan tiga hal Da'wah itu kan Ada tiga Da'wah bil kolam Da'wah bil lisan Da'wah bil hal Yang pertama Da'wah bil kolam Itu da'wah dengan tulisan Kolam itu kan Tulisan Da'wah dengan tulisan Bagaimana cara kita berda'wah Di media sosial dengan tulisan Contoh Seperti media sosial Facebook Instagram TikTok Apa lagi? Whatsapp Twitter Dan masih banyak media-media yang lainnya Untuk kita lakukan Untuk berda'wah Kita ambil contohnya Seperti WA WA Kan biasanya cewek-cewek Itu ada grup Grup-grup sirkel Yang kemarin sirkel kapak merah Itu bisa kita share Share Berita Atau dakwah-dakwah Video-video dakwah Kita share di grup Da'wah mengajak sholat Ya pokoknya yang Mendekatkan kita kepada Allah Nah kita share di sana Wajok sholat lah Nah kita bangun Soboi bangun Soboi gitu kan Di grup itu kan bisa Sharing Nah itu Menggunakan media sosial Dengan hal-hal yang baik-baik Itu contohnya Jangan menggunakan Grup sirkel Dengan ghibah Nah kan itu Bisa digunakan dengan yang baik-baik Kemudian seperti Instagram Kita bisa membuat video Dengan video-video dakwah Atau video-video mengajak kebaikan Lalu kita posting ke Instagram Itu kan banyak orang yang akan melihatnya Kemudian yang kedua Dengan cara Bil Apa tadi Nah pertama tadi Bil kolam Bil lisan Nah yang kedua itu Bil lisan Betul Yang kedua itu Bil lisan Bil lisan Yaitu dengan cara Kayak gini Ngomong langsung Itu dengan suara Dengan ucapan Itu bil lisan Nah kalau dengan media sosial Bagaimana kita kaitkannya Itu tadi Kita bikin konten-konten dakwah Konten-konten yang mengajak kebaikan Yang unsur yang mengajak kepada Allah Nah kita bikin Bikin konten-konten tersebut Lalu kita posting ke TikTok Nah itu kan Bisa bermanfaat dan berfaedah Konten-konten seperti itu Nah kemudian Yang ketiga apa tadi Bil Bil hal Yaitu dengan perbuatan Kalau dengan perbuatan ini Tidak bisa ke media sosial Tapi bisa kita lakukan Dengan praktek langsung Nah contoh Seperti yang dicontohkan Oleh Rasulullah Rasulullah itu pada waktu itu Selalu memberi makan Kepada orang tua nan buta Yang menganut agama Yahudi Yang selalu mencacimaki Nabi Muhammad SAW Nah seketika Rasulullah ini wafat Pada waktu itu Rasulullah wafat Maka peran ini digantikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Peran ini digantikan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Nah Disuapkanlah makan Oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Kepada orang tua nan buta tersebut Disuapkanlah makan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq Dimuntahkan oleh Orang Yahudi tersebut Apa kata orang Yahudi Ini pasti bukan orang yang biasanya memberi aku makan Kata si orang Yahudi Karena biasanya kalau orang yang memberi aku makan itu Penuh dengan rasa lemah lembut Penuh dengan kasih sayang Terus dijawab dengan Abu Bakar Memang benar kata Abu Bakar Ini bukan orang yang biasanya yang memberi kamu makan Karena orang yang biasanya memberi kamu makan Sudah meninggal dunia Ia bernama Muhammad Muhammad SAW Nah Mendengar nama Muhammad Maka bergetar hati seorang Yahudi yang buta tersebut Bergetar hatinya Lalu dia menangis sejadi-jadinya Apa kata seorang Yahudi tersebut? Bahwasannya Aku setiap hari mencacimaki orang yang bernama Muhammad Namun setiap hari pula Muhammad itu memberi makan Kepada aku dengan kasih Dengan cinta kasih Dengan tulus Ikhlas memberikan makan Sungguh mulia akhlak Muhammad Lalu kata si orang Yahudi Wahai Tuhan Wahai Abu Bakar Izinkan aku Untuk memeluk agama Muhammad Yaitu agama Islam Nah Bayangkan Dengan Perbuatan menyuapkan makan Kepada orang yang berbeda agama Orang berbeda agama pun tersentuh Dengan akhlak mulia Muhammad Nah Maka hal itulah Yang menjadikan dakwah bilhal itu Bagus Untuk menjadi modal untuk berdakwah Dakwah bilhal Yang pertama tadi apa? Dakwah bil Kolam Dakwah bilisan Dakwah bilisan Dakwah bilhal Nah jikalau tiga metode ini Telah kita miliki bersama Maka Metode dakwah Maka akan berjalan dengan sebaik-baiknya Nah mungkin itulah Dakwah di media sosial Dilakukan dengan bilokolam dan bilisan Kemudian masih ada yang bertanya? Silahkan Mustad Apa berintangan dakwah di media sosial? Rintangan dakwah di media sosial Kalau kita berbicara rintangan-rintangan Dakwah itu kan Dakwah dengan hikmah itu kan adalah Dakwah yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan Sebagai landasannya Ilmu pengetahuan itu sebagai landasannya Nah dicontohkan oleh para wali songo Para wali songo itu dengan prinsip dakwah menang tanpa tanding Yang melahirkan terobosan dakwah melalui pegelaran wayang Sehingga orang-orang yang menonton tenang Senang Tertawariang Tidak uring-uringan Nah biso sambil makan gorengan Pulangnya kenyang Nah tidak menimbulkan perpecahan Pertikaian Apalagi perperangan Nah dasyatnya Setelah pulang Banyak diantara mereka yang membeluk agama Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Nah rintangan-rintangan yang ada di media sosial itu Kita hadapi Dengan cara itu tadi Dengan cara itu tadi Prinsip-prinsip para wali songo kita contohkan Dengan membuat konten-konten dakwah yang unik Asyik dan menarik Nah sehingga apa? Sehingga anak-anak yang kecanduan game Beralih mendengarkan tilawah Emak-emak yang biasanya mencari berita artis idaman Beralih ke tayangan pengajian Nah anak-anak muda Yang biasanya asyik mendengarkan lagu Beralih menuntut ilmu Nah bapak-bapak juga gak mau ketinggalan Bapak-bapak yang biasanya nonton bola di rumah Beralih mendengarkan ceramah agama Nah kan alhamdulillah Alhamdulillah Nah mungkin itu Rintangan yang harus kita hadapi Dengan cara Mengikuti contoh Yang diajurkan oleh para wali-wali songo Nah mungkin itu Pemirsa Terkait dengan tema kita pada malam hari ini Masih akan banyak Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Nah untuk itu Tetap bersama kami Di lensa kolbu Terima kasih telah menonton! Baiklah pemirsa Masih bersama kami Di program Lensa kolbu Terkait dengan tema kita pada malam hari ini Yaitu Da'wah di media sosial Di era digital Nah bagi teman-teman Yang masih kebingungan Terkait dengan tema kita Silahkan untuk bertanya Nah Bang Ustaz Bedanya da'wah di zaman Nabi Dengan sekarang Di media sosial Apa ya Bang Ustaz? Bedanya da'wah di zaman Nabi Dengan di zaman sekarang Nah bedanya da'wah di zaman Nabi Da'wah di zaman Nabi itu Da'wah Nabi itu Secara diam-diam Nabi itu berda'wah secara diam-diam Pada waktu itu di Mekah Di Mekah Nabi berda'wah Di situ Nabi mulai Menyebarkan ajaran Islam Mengajak kepada orang-orang Yahudi Untuk masuk ke agama Islam Akan tetapi Lama-kelamaan Orang Yahudi di kota Mekah itu Mulai resah Akan adanya Nabi Muhammad Akan adanya ajaran Islam Kerana ajaran Islam itu adalah Ajaran baru di sana Jadi Dimusulah Nabi Muhammad Di-eje-ejei oleh orang Yahudi Dicacimaki oleh orang Yahudi Maka Nabi Muhammad pada waktu itu Berinisiatif untuk hijrah Hijrah ke Madinah Akhirnya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah Beserta kaumnya Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Nah dan di Madinah lah Nabi Muhammad mulai menyebarkan Islam Dengan sebaik-baik mungkin Menyebarkan ajaran Islam Menegakkan ketauhidan di Madinah Dan pada waktu di Madinah Nabi Muhammad pertama kali membangun masjid Guna untuk Mempermudah menyebarkan ajaran Islam Itu da'wah Nabi Pada zaman Nabi Nah sekarang kalau da'wah Pada zaman sekarang itu Seperti apa Bang Ustadz Nah itu tadi Apalagi di era digital ini Di era digital ini Ada sebuah buku Ngatakan bahwasannya Digital ini Akan membawa perubahan yang sangat luar biasa Mulai dari perubahan cuaca Dan musim yang dapat terdeteksi Kemudian manusia-manusia robot Akan banyak diciptakan Bahkan pada tahun 2021 Penggunaan teknologi ini Akan digunakan dalam praktik ibadah keagamaan Nah begitu dasyat perubahan Yang akan kita rasakan Nah ibaratkan perubahan ini Perubahan teknologi ini Seperti pisau yang bermata dua Yang melahirkan dampak yang positif Dan dampak yang negatif Nah perubahan ini Perubahan teknologi ini Telah membawa kita Pada era Dimana da'wah Semakin tersebar luas Mulai dari tingkat lokal Hingga internasional Dari dunia nyata Hingga dunia maya Dari yang nontonnya ratusan Hingga jutaan Dari yang mengkaji dengan kitab-kitab kuning dan tebal Hingga kitab yang berbasis digital Seperti saat sekarang ini Nah Namun sayang Da'wah di era digital Belum sesuai dengan apa yang kita harapkan Masih banyak da'i da'i yang gagap teknologi Sehingga media diisi dengan tayangan Yang merusak pikiran dan hati Seperti tayangan pornografi dan pornoaksi Ragam berita kontroversi Ancaman hoax provokasi Nah bahkan Media menjadi sarana penyebaran ideologi Yang bisa merusak jati diri generasi bangsa ini Nah jika hal ini terus kita biarkan Maka generasi muslim yang akan datang Semakin terdegradasi Nah mungkin itulah Tadi Yang dimaksud dengan pertanyaan Apakah masih ada yang ingin bertanya Terkait dengan tema kita pada malam hari ini Silahkan Nah nih Bang Ustad Boleh tak kita sebagai anak muda Berdakwah di media sosial Takutnya salah penyampaian Sedangkan ilmu kita masih terlalu pendek gitu Boleh tak sih kita anak muda ini Untuk berdakwah di media sosial Media sosial itu kan milik kita Kita yang punya media Orang tinggal menontonnya saja Nah gitu kan Apakah boleh kita melakukan dakwah di media sosial Tentu Tentu boleh Sangat dibolehkan kita berdakwah di media sosial Daripada media sosial itu diisi dengan tayangan-tayangan Yang tidak berfaedah Nah Mending kita isi media sosial Dengan konten-konten dakwah Sangat boleh Contohnya anak muda yang berdakwah di media sosial Seperti Ustadz Agam Ustadz Hussein Terus Ustadz Syakir Nah itu kan Anak-anak muda Yang melakukan sebuah gerakan dakwah Di media sosial Nah pemuda-pemuda seperti inilah Yang harus kita cari Pada zaman sekarang Dia bisa merubah pola pikir Yang dakwah media itu Media itu diisi dengan tayangan-tayangan Yang tidak berfaedah Maka mereka gunakan media itu Dengan tayangan yang berfaedah Dengan konten-konten dakwah Nah Sangat dibolehkan Untuk anak muda melakukan sebuah gerakan dakwah Di media sosial Sangat dibolehkan Mungkin itu Cukup Pak Ustadz Baiklah pemirsa Masih ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Terkait dengan tema kita pada malam hari ini Tetap bersama kami di program Lensa Kolbu Terima kasih telah menonton! 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 Konten berdakwah di media Sosial, cara merespon Tanggapan Dari netizen, misalkan Head comment, itu gimana Bang Ustadz? Kita Bikin konten Di media sosial, cara menanggapi Netizen-netizen Ada netizen yang julid Yang ngejek-ngejek Nah sama kayak tadi, jangan direspon Jangan didengari Kalau kita mendengarkan Netizen, itu kan netizen Netizen, itu kan cuma menghancurkan kita Menghancurkan kita untuk tidak Berdakwah lagi Tidak lagi di media sosial Malahan, konten-konten Yang tidak berfaedah, itu komennya bagus Tapi konten-konten dakwah, tapi tidak bagus Jangan Ditu kan, jangan direspon Nah, niat kita adalah Kuntung khaira ummatin Ukhrijat linnah sitamuruna bilma'ruf Watan hauna anil mungkar Watu'minu nabilah Kamu umat islam, kata Allah Adalah umat terbaik Kuntung khaira umma Itu umat terbaik Kenapa? Karena kamu mengajak yang berbuat baik Yang ma'ruf Watan hauna anil mungkar Mencegah yang mungkar Watu'minu nabilah Disini ada tiga Yang pertama Kuntung khaira ummatin Ukhrijat linnah Nah, kemudian yang kedua Watan hauna anil mungkar Dan mencegah dari yang mungkar Mencegah dari yang mungkar itu adalah Menjauhi apa yang menjerumuskan kita Membuat kita dibenci oleh Allah Nah, kita jauhi Nah, itu kita cegah Misalnya, di media sosial Ada konten-konten Yang tidak sepantasnya untuk Disebarluaskan Nah, maka kita jauhi konten tersebut Jangan dilihat Jangan ditengok-tengok terus Nah, apa salahnya? Masih banyak konten-konten Di media sosial itu Tentang dakwah Tentang kebaikan Dan yang ketiga Watu'minu nabilah Yakni Beriman kepada Allah Kemarin Udah Abang jelasin Tentang beriman kepada Allah Apa? Al-iman mutasdikum bilqalbi Iman yakni Membenarkan dalam hati Apabila hati yakin Dan seyakin-yakinnya Wa ikrorum bilisan Maka mengikrarkan dengan lisan Apabila hati dan lisan Sepakat untuk mengikrarkan keimanan Wa'amalum bil'arkan Maka mengamalkan dengan anggota tubuh Seluruh anggota tubuh Ikut tunduk dan patuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Jikalau Kita sudah Watanahawut Ta'muru nabil ma'ruf Kita sudah Mengajak kebaikan Dan mencegah kemungkaran Dan beriman kepada Allah Maka kita akan mendapatkan gelar dari Allah Yaitu Khairu ummah Yaitu umat terbaik Diberikan oleh Allah Gelar yaitu Khairu ummah Umat yang terbaik Yang diciptakan Untuk manusia Nah mungkin seperti itu Apa masih ada yang bertanya Silahkan Nah Bang Ustadz Ini kan kalau misalkan kita Post Da'wahnya itu cuma sekali Apakah itu termasuk da'wah Atau kita harus konsisten Untuk nge-post da'wahnya gitu Bang Ustadz Kalau misalnya kita Bikin konten da'wahnya Cuma sekali Cuma sekali itulah kita post Habis itu datik lagi Kena bosan Nak nge-post da'wah terus Nah apakah itu termasuk da'wah Nah itu juga termasuk da'wah Walaupun cuma sekali Termasuk da'wah Tapi alangkah baiknya Jikalau kita Terus konsisten Menge-post atau Membuat konten-konten da'wah Nah konten da'wah itu kan Bisa kita buat unik Seperti Kayak Kartun-kartun Nah itu kan bisa kita jadikan Konten-konten da'wah Nah mungkin seperti itu Tetap dikatakan Da'wah Walaupun cuma sekali Alangkah baiknya Jikalau konsisten Tetap konsisten Untuk melakukan Konten-konten da'wah Di media sosial Karena media sosial itu Luas Bisa kita lakukan Bisa kita share kemanapun Pasti semua orang bisa melihatnya Nah Mungkin itulah pemirsa Tentang Da'wah di media sosial Sebagai kesimpulannya Bahwasannya Media sosial itu adalah Media yang bisa dilihat Dengan banyak orang Maka isilah media sosial Dengan konten-konten da'wah Yang indah Menggugah Namun tetap Berfaedah Nah mungkin Itulah pada malam hari ini Diskusi kita Sharing kita Curhat kita Tentang Da'wah di media sosial Jangan lupa Tetap Saksikan terus Program kami Lensa Kolbu Setiap kami Semalam Jumat Jam 8 malam Hanya di JAK TV Inspirasi kita Saya Taufik Rahman Beserta teman-teman SMK yang ada disini Pamit ulub diri Beserta Kru yang bertugas Pada malam hari ini Kami pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum ände Selamat menikmati Selamat menikmati